halo halo guys balik lagi di channel ini kali ini saya akan service motor ini ya temen-temen sudah tahu lah ya motornya apa motor ini itu sudah sering saya bahas di channel ini mulai dari pas saya ke dealer ya enggak sengaja lihat unit ini kemudian saya beli kemudian ada service ya dulu pernah di service dan pernah saya tes konsumsi bahan bakar satu liter saya juga pernah bahas dari full tanky sampai habis dapat berapa kilometer juga saya sudah bahas sekarang saya akan service motor ini karena ada beberapa keluhan sebenarnya si motor ini aman-aman saja yang enggak perlu di service enggak papa gitu ya untuk jarak pendek jarak pendek menurut saya aman tapi kalau saya ada rencana untuk touring ya rencana untuk touring saya merasa kurang apa ya istilahnya kurang perfect lah dan teman-teman yang sudah ngikutin channel ini cukup lama harusnya tahu ya ini tempatnya dimana di samping rumah ya saya akan jelaskan dulu apa aja sih yang akan saya service dan kenapa terus alasannya apa simak videonya sampai habis nah ini guys untuk motornya jadi seperti ini ya keluhan pertama saya yaitu ada pada koplingnya koplingnya ini sudah di setting manteng udah di setting panjang ya dalam tapi kerasa agak kasar saat perpindahan gigi dan saat ada giginya kondisi mesin ini mati saat di kopling kayak kerasa enggak lost ya menurut saya disini ada salah satu permasalahan di area koplingnya entah kampas kopling ataupun rumah kopling katanya sih rumah koplingnya ya eh pas saya tanya ke bengkel tapi enggak tahu besok yang diganti apanya kemudian hal yang sering dilupakan karena ini kan belinya second ya enggak tahu udah pernah diganti apa belum yaitu di bagian filter olinya sama rencana sih filter udaranya dari mesin sih itu sih ya oh ya kerasa disini suaranya agak kasar suara deg deg degnya itu agak kasar saya enggak tahu itu di bagian kopling atau di bagian headnya sini saya saya kurang paham lah tentang mesin jadi mungkin besok setelah dicek saya tahu apanya yang rusak ya jadi akan saya bikin perfect lah oh ya ini kemarin olinya pakai enduro racing beberapa bulan yang lalu lah karena ini kan motornya jarang dipakai dan pas saya beli itu kan di 15.000 kilometer sekitar beberapa bulan yang lalu dan sekarang di 17.700 jadi hanya nambah sedikit kalau saat ini ngebenerinya itu di area situ saja ya di area mesinnya supaya nanti buat turing-turing aman dan ini entah masuk blok pernah masuk blok atau enggak di sini dulu pernah bocor dan asnya ini cuma di amplas tapi aman sih masih aman enggak ada kendala ya belum bocor ya ini untuk biar lebih hemat lah karena kalau ganti asnya yang ori itu mahal jadi jadi kayak gini dulu dan ternyata awet mungkin kedepannya di video-video selanjutnya saya akan bahas untuk ngerapin motor ini yaitu di area sepion tadi sama ini mikanya kan di sini bocel ya nanti saya akan ganti untuk Mika lampunya karena saya pengennya standaran jadi ya mungkin untuk saat ini belum saya modif-modif lah pengen tampilan standar limis gitu ya yang akan saya ganti lagi yaitu di area ban ini ban dari baru ini belum pernah diganti jadi ini masih buatan tahun 2014 nih ya di sini ada 14 14 tahunnya 14 Minggu 44 kalau nggak salah membacanya kayak gitulah jadi udah pada bocel-bocel jadi harus diganti depan belakang jadi kita langsung aja untuk servis mesinnya ya nanti ditinggal ya banyak lah nanti konten-konten rating barang motor ini tapi tampil standaran saya akan menikmati motor ini yang standar-standar aja dulu ya ini guys jadi saya sudah bawa motornya untuk dicoba dan impresi awal mesinnya lebih halus tapi masih agak apa ya kayaknya karakternya deh coba eh tarik nah koplingnya ya nah ini suara FU seperti ini apakah normal atau enggak habis dipakai suara FU seperti itu apakah normal atau enggak coba tulis di kolom komen tapi yang jelas kemarin yang dibenerin bukan di area sini tapi ya saya tanya ya buat teman-teman yang punya FU apakah suara seperti itu termasuk halus atau ada yang rusak atau bagaimana jalan terus dikomen ya kemarin kalau nurun gigi sering ada suara kasar ya kletak-kletak-kletak gitu loh padahal tarikan di koplingnya itu tarikannya udah dalam nih segini tapi sekarang juga masih ada jadi kalau kita kopling nih kopling ya itu masih ada tetapnya kayak gitu nggak sehalus motor sekarang ya dan kalau di-geser-geser itu kayak ada yang nahan kalau nggak ada giginya tuh ya plong kayak gini harusnya kan kopling ya kalau udah dalam kayak gini kan walaupun ada giginya tetap ngelos ya cuma kalau di sini ini walaupun tariknya udah dalam tetap kayak ada yang nahan nggak ngelos banget apakah emang FU kayak gitu katanya pas dibongkar itu bagian koplingnya ada yang oblak bukan oblak ya agak ada spelengnya lagi tuh ya sedikit belum parah harusnya dikanti cuma ya dikanti itu mahal tapi kalau kemarin dikanti juga sebenarnya enggak masalah sih nah ini sedih custom ya jadi speleng sepelengnya itu diganjal supaya meminimalisir sepelengnya katanya itu yang bikin lebih berisik kalau udah panas dan katanya itu rumahnya masih bagus cuma itu diganjal aja ya nah intinya kayak gitulah apakah karakter FU kayak gitu ya yang punya FU yang udah pakai lama pakai FU silakan tulis di kolom komen nah kemudian kemarin saya juga ganti filter oli kenapa sih filter oli diganti ya Nah ini merupakan komponen yang sering terlupakan oleh pengguna motor nah filter oli menurut saya penting ya kayak misalkan terkikisnya besi itu kan mengedapnya disini makanya filter menurut saya ya wajib diganti mungkin ber berapa kali ganti oli mesin ya terus oli oli ganti nah semenjak saya beli FU kemarin olinya diganti ini Enduro Racing ya Enduro Racing 10W 40 memang enak sih Enduro Racing yang pertama kerasa lebih ringan aja tarikannya sama bau asapnya itu lebih lebih enak ya Nah tapi kalau saya lihat di oli standarnya si SGO ternyata kekentalannya itu 20W 40 20W 50 kalau nggak salah ya jadi lebih kental makanya pas saya rasain pakai Enduro Racing ya enaknya cuma sebentar gitu ya cuma 2 minggu awal lah sekarang saya ganti nggak pakai Enduro Racing tapi disitu ya adanya cuma prima XP saya gantinya ke prima XP yang yang kekentalannya lebih kental ya supaya lebih alus aja sih olinya pakai yang biasa ya maksudnya satu liter entah kurang atau enggak saya enggak tahu play dead will you regret everything that you did tayu sang main biayanya nih kemarin reparasi rumah kopling itu hanya Rp20.000 ya cukup murah menurutku cuma Rp20.000 mohon maaf kalau ada suara angin jadi reparasi dengan bongkarnya itu lebih mahal bongkarnya ya Rp50.000 tapi kalau diganti rumah koplingnya itu nyampe 500an ya jadi ya di reparasi Rp20.000 lebih oke sih walaupun kalau melihat harga bongkarnya ya Rp50.000 itu untuk bongkar kopling ya lebih bagus diganti tapi ya masih oke katanya jadi cuma di reparasi Rp20.000 kemudian filter olinya cuma Rp20.000 original SGP dan oli prima XP satu liter 46 total Rp141.000 nyiapin dana Rp100.000 cuma habis Rp141.000 jadi oke sebenarnya kayak gini aman-aman aja gitu takutnya kan ya kalau untuk jarak jauh takutnya ada masalah atau lama-kelamaan akan merusak si mesinnya gitu jadi yang punya pengalaman mengenai mesin FU atau yang pakai FU model karbu silahkan tulis di kolom komentar jadi kurang lebih seperti itu aja di video kita kali ini jangan lupa untuk like video ini share kalian dan di subscribe untuk dapat update dari FU ini karena saya akan perbaiki terus sampai saya bawa touring jadi jangan lupa untuk subscribe sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih